PPG mempunyai kepanjangan pendidikan profesi guru yang namanya pendidikan tentu ada pembelajaran. Nah bagaimana sistem pembelajaran PPG? Marilah disaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sahabat Pembelajar, sekalian kali ini saya akan membahas bagaimana sistem pembelajaran PPG. Ini harus diperhatikan oleh peserta PPG atau calon peserta PPG agar nanti dapat mengikuti dan memahami bagaimana sistem pembelajaran PPG dengan harapan nanti bisa lulus mendapatkan sertifikat pendidik yang sudah diidamkan sejak lama. Ini saya kupas dari Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek yaitu nomor 19 tahun 2024 tentang pendidikan profesi guru ya. Saya, kita telah ada dulu pasal 5 ya. Pasal 5, PPG diselenggarakan melalui tahapan berikut A, penerimaan calon peserta PPG. B, pembelajaran PPG dan uji kompetensi peserta PPG. Nah, untuk yang penerimaan calon peserta PPG sudah saya paparkan, saya jelaskan di video saya terdahulu. Silahkan nanti dicari kalau ingin mengetahui bagaimana proses penerimaan calon peserta PPG. Bisa juga dilihat di link di atas ini. Ini coba lihat sudah saya sertakan ya. Nah, yang kedua adalah setelah peserta diterima, tentu ada proses pembelajaran. Nah, bagaimana proses pembelajarannya? Kita lihat di pasal 8. Ayat 1, pembelajaran PPG sebagaimana dimasukkan dalam pasal 5, huruf B, menggunakan kurikulum yang disusun dan dikembangkan oleh LPTK dengan berbedaan pada capen pembelajaran lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi yang namanya pendidikan itu kan pasti ada kurikulum kan. Nah, kurikulum itu dikembangkan oleh siapa? oleh LPTK berpedoman pada capen pembelajaran lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada perundangan. Nah, seperti apa ketentuanya? Pernah saya bahas bahwa salah satu acuan kurikulum PPG itu adalah Perdirjen 2626 tentang model kepetensi guru ya. Yang kedua, dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, LPTK dapat bekerjasama dengan organisasi profesi guru, kementerian, atau lembaga, dan atau dunia usaha atau dunia industri. Nah, organisasi profesi guru ini banyak, misalkan kalau secara umum itu PGRI atau IGI, Ketan Guru Indonesia. Atau kalau organisasi profesi khusus mata pelajaran, misalkan yang saya pimpin ya, Matematika Nusantara, itu juga ada organisasi profesi yang umum untuk semua guru dan khusus untuk mata pelajaran. Itu bisa juga diajak kerjasama. Pasal 9 ya, pembelajaran PPG minimal 36 satuan kredit semester dengan masa tempuh kurikulum 2 semester. Dengan demikian, kalau minimal 36 itu berarti ya boleh saja 40 ya, 40 SKS. Tapi ada ketentuan ditempuh dalam masa 2 semester. Ayat 2, pembelajaran PPG sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan dengan cara luring, daring, dan bauran. Ya, jadi bisa saja luring, bisa saja daring, atau kedua, dua yang digabung, namanya bauran. Oke, kita lanjut pasal 12 sekarang. Nah, pasal 12 ini nanti mengenai beban SKS ya, beban SKS. Pernah saya bahas ya bahwa peserta PPG itu kan ada dua macam ya, peserta calon guru yang dulu disebut prajabatan, kemudian peserta guru tertentu yang dulu disebut dengan dalam jabatan ya. Untuk yang dalam jabatan atau guru tertentu itu dulu ada lima, ada lima jenis atau lima kategori ya. Yang pertama adalah guru penggerak, yang kedua adalah yang sudah menyelesaikan PLPG, Yang ketiga, yang ketiga sudah terdaftar di Dapodik mengulai tahun ajaran 2023-2024. Yang keempat itu adalah guru yang ingin mendapatkan sertifikat lagi. Jadi, setelah mendapatkan sertifikat pendidik yang pertama, ingin mendapatkan yang kedua dengan MAPEL lain. Nah, yang kelima itu adalah guru yang berasal dari jabatan fungsional lain. Nah, ini masing-masing beban SKS-nya itu berbeda-beda. Oke, pembelajaran PPG bagi peserta PPG yang berasal dari guru penggerak, Ini salah satu, dan guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi guru atau PLPG yang disebut tadi, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, jadi itu ada di ayat 3 ya, Huruf A dan huruf B, dilaksanakan dengan ketentuan. Nah, ini ya, A diberikan setara dengan 36 satuan kredit sempat dengan masa tempuh, Guru Golom 2 semester dan tidak menempuh pembelajaran. Jadi, untuk yang PPG yang pesertanya dari guru penggerak dan sudah lulus PLPG, Tidak perlu belajar lagi, karena 100% diakui ketika belajar di guru penggerak dan PLPG, Diakui setara 36 SKS, dengan demikian tidak perlu menempuh pembelajaran. Berikutnya, untuk pasal 13, pembelajaran PPG bagi peserta PPG yang berasal dari guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan, Dengan status aktif mengajar tahun ajaran 2023-2024 dan belum memiliki sertifikat pendidik, Guru yang berasal dari peralian jabatan fungsi lain yang belum memiliki sertifikat pendidik, Nah, ini ya, diberikan setara dengan 27 satuan kredit sempat dan memenuhi 9 satuan kredit sempat melalui penugasan tersebut dan pembelajaran mandiri. Nah, ini kalimatnya agak panjang yang saya jelaskan ya, Tadi kan ada 5 ya, ada 5 kategori untuk PPG guru tertentu. Nah, yang 2, yang lulus PLPG dan guru penggerak itu sudah tidak ada belajar lagi, Karena diakui 36 SKS. Nah, untuk yang 3, yang 3 itu apa? Ini guru yang terdaftar di Dapodik, Kemudian guru yang berasal dari jabatan fungsional lain, Dan guru yang ingin menambah sertifikat pendidik yang kedua. 3 jenis ini, 3 kategori ini itu belajarnya hanya 9 SKS, Yang 27 ini diberikan sebagai RPL, Atau rekognisi pembelajaran lampau gitu ya. Jadi, kalau hanya 9 SKS itu berarti cukup setengah semester ya, 36 SKS itu sama dengan 2 semester, Berarti kalau 9 ini seperempatnya, Seperempat dari 36 berarti cuma setengah semester. Nah, ini rangkumannya ya, Rangkumannya dari pasal-pasal itu tadi yang mungkin agak susah dipahami, Karena kalimatnya memang bahasa hukum ya begitu ya. Untuk PPG calon guru ya, calon guru ya, Calon guru itu berarti belum jadi guru, Belum masuk di Dapodik. Beban belajar sebanyak 36 SKS masa pendidikan 2 semester. Ini untuk yang PPG calon guru atau dulu disebut dengan PPG perajabatan. Nah, untuk guru tertentu yang berasal dari guru penggerak dan telah menyelesaikan PLPG, Maka, 36 SKS RPL. Jadi, semua itu diakui sebagai rekognisi pembelajaran masa lampau. Jadi, full tidak perlu belajar lagi. Nah, kemudian untuk yang PPG guru tertentu, Yang guru tersebut terdaftar di Dapodik, Atau dari peralihan jabatan fungsional lain, Dan atau ingin menambah sertifikat, Tiga jenis kategori, Ini tetap belajar sebanyak 9 SKS ya, Yang 27 SKS diakui sebagai RPL. Oke, saya pikir dapat dipahami. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.